Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Miftar Khasana dari TO 6B NTP 33 Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Apa itu MTU atau Master Terminal Unit Dalam SCADA Berikut adalah Powerpoint dari MTU atau Master Terminal Unit Dalam SCADA Sebelum itu Kita harus mengetahui Apa itu SCADA SCADA yaitu singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition Adalah sistem kendali industri Berbasis komputer yang dipakai Untuk pengontrolan suatu proses Seperti proses industri Yang meliputi manufaktur Pabrik, produksi, generator tenaga listrik Kemudian proses Infrastruktur Maaf Yang meliputi penjernian air minum Dan distribusinya Pengolahan limbah, pipa gas dan minyak Distribusi tenaga listrik Sistem komunikasi yang kompleks Sistem peringatan gini dan sirina Yang terakhir yaitu Proses Fasilitas meliputi gedung Bandara, pelabuhan, stasiun, ruang angkasa Berikut adalah Gambaran dari struktur SCADA Atau struktur sistem SCADA sendiri Berikutnya yaitu MTU adalah MTU atau Master Terminal Unit Atau Unit Master SCADA Merupakan komputer yang digunakan Sebagai pengolahan pusat Atau senter dari seluruh sistem SCADA MTU sendiri berfungsi Sebagai HMI atau Human Machine Interface Untuk para penggunanya MTU ini Menyediakan fasilitas HMI atau Human Machine Interface Untuk para pengguna dan akan secara otomatis Mengatur sistem sesuai dengan data Masukan dan masukan oleh sensor yang diterima Kemudian yaitu Fitur-fitur MTU SCADA Maaf ini judulnya MTU SCADA MTU SCADA Software MTU Master Terminal Unit Umumnya ialah komputer yang memiliki SCADA Software Fitur-fitur kunci yang harus ada pada SCADA Software ialah Se-Uyuman Interface Atau tampilan yang memudahkan manusia Atau operator untuk memahami Atau mengendalikan mesin Atau sistem Atau plan Kemudian Graphic Display Tampilan grafis Bukan hanya angka Untuk mempermudah pengamatan Kemudian ada alarm Alarm untuk memberi warning Saat sistem dalam kondisi abnormal Kemudian ada Trends Trend ialah grafik garis Yang menggambarkan kondisi Atau status suatu device Kemudian ada RTU Atau PLC Interface Bagian program yang mengumpulkan PLC dengan SCADA Software Kemudian ada Scalability Atau expandability Yaitu program dapat diperluas Tanpa mengganggu program lama Yang sudah ada Yang kemudian yaitu ada Access to data Atau program Memiliki akses pada data tertentu Yang diinginkan Kemudian ada database Penyimpanan data ke dalam database Kemudian ada networking Program yang dapat berjalan Dalam suatu jaringan Baik pada land maupun internet Kemudian ada Full tolerance and redundancy Yaitu program memiliki toleransi tertentu Terhadap kesalahan teri yang terjadi SCADA sistem juga harus bersifat Redundan Dimana saat MPU Tamat down Akan dihantikan oleh MPU jadangan Kemudian yang terakhir ada Client atau server Distributed processing Yaitu dimana Proses pemrosesan data Bersifat distributed Dimana server maupun client Memiliki bagian Pemrosesan tersendiri Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Bila ada salah kata Maupun perbuatan Wabillahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya